Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan jenis saya Semoga kalian semua Tetap satu alpian tanpa kurang sesuatu apapun Dan berbahagia bersama keluarga Kalian semua Nah di konten hari ini Ini ada ini apa namanya Kuitau Dan dibelakang juga seperti biasa kita pakai Nasi biar kenyang Nah dan Hubang kali ini ada yang spesial nih Apa namanya dengan ini tripeknya nih Ini asli Kiriman dari Cianjur Ada yang tau nih namanya Jadi Si Kripik ini Kalau misalkan kita Tidak tau cara ngelahnya Ini bisa berakibat patal Dan berbahaya karena ini beracun Contohnya Di Apa namanya Di konten-konten Dede Inon Dan juga sahabat alam Yang Konternya makan Ini nih Iya makan ini Makan Ubi ini Dia mengibatkan mabuk ya Dan Di kontennya itu sampai Apa Muntah Terus pokoknya sampai Musa mulutnya berbusa Itu sahabat alam Sahabat alam Ataupun Apa namanya itu Kang mulutnya Jadi ini namanya Abu Abu Ubi Ubi gadung Ataupun Sekurang sudah Sudama ini Gadung Jadi Jadi Untuk Menjadi Kripik seperti ini Ini prosesnya lama banget Ini gadung seperti ini Ini gadung Namanya gadung Jadi si gadung ini Kalau misalkan dimakan mentah Berakibat Jadi Cep orang Sudama Bahasa Lemabur gadung Nah Jadi Were itu Bahasa Nasionalnya Were itu Mabuk ya Jadi bisa mengibatkan Mabuk Jika Ngolahnya Salah Ya Dan ini Ngolahnya Beberapa Apa namanya Ya Prosesnya itu Beberapa kali ya Dari mulai Di Ambil Jadi biasanya Tumbuhnya ini Si Ubi gadung ini Tumbuhnya biasanya Di daratan tinggi Juga bisa Tapi pokoknya Pokoknya di hutan ya Jadi si Pohonnya ini Jadi Dia kayak Mau apa ya Pokoknya Pohonnya ada Duri-durinya Terus ngerambat gitu Kayak Si arei bahasa Indonesia Pokoknya Pohonnya bisa Sejampe segini nih Warnanya hijau ya Dan di pohonnya itu Ada Duri-durinya Dan ini Bentuknya Di dalamnya Seperti bengkuang Jadi hasilnya Seperti ini Dan jika Prosesnya salah Bisa mengakibatkan Mabuk Dan juga bisa Mati juga Jadi Pertama kita ambil Terus kupas Dikupas Dipotong-potong Seperti ini Tipis-tipis Seperti ini Terus Dijemur Sampai kering Sampai kering Dijemur Kalau udah kering Dijemur Lalu Di Apa namanya Itu Dilendem Dilendem Di air yang ngalir Airnya Halus ngalir Ngalir banget Halus ngalir Ngalir banget Airnya ya Minimal 4-5 hari Jadi Bisa Apa Bisa tau Udah Hilang racunnya Jadi Si Kiripi ini Si pohon Si Ubi ini Kalau misalkan Kita mau tau Udah gak ada racunnya Jadi Diteteskan ke mata Kalau masih perih Ya Masih ada racunnya Jadi Biasanya Orang-orang tua dulu Seperti kakek saya Memang-mang Saya semua ya Kalau misalkan Manen seperti ini Jadi Manennya dimana aja Kalau di Janjur Bisa di tebing Di daratan Pokoknya di Hutan Jadi prosesnya Habis di Jemur kering Terus Ada juga Di jemur Pakai debu 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 ya Tapi kalau Ketauan saya Kalau kakek saya Proses ini Dia Dijemur Sampai kering Sampai 4 atau 5 hari Lalu diangkat Lalu di Eh Namanya apa Di rendem Di air yang ngalir Kalau bisa Dikali yang Airnya besar Terus kita Kalau dimasukin karungan Dimasukin karung Terus di Bolak-balik Bolak-balik Setiap hari ya Bolak-balik Kita pulang Balik lagi Kalau ditetesan ke mata Udah agak perih Itu racunnya udah Hilang Nah itu belum Nyampe disitu Jadi kita pulang Terus Habis di Rendem Terus di Kukus Nah Habis dikukus Baru Bisa dimakan Jadi Digugus Ini Udah dikukus Sebenarnya ini Jadi Kalau udah dikukus Bisa bentuk Seperti uli Ya Dibentukin begitu Digoreng Terus ditempuk Ya Seperti comro Begitu Bisa Seperti itu Nah Ini seperti ini Bisa Kalau seperti ini Udah direbus Diambil Terus dikeringin Nah Jadi hasilnya Seperti ini Jadi kalau udah begini Aman ya Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini Beneran Rasanya enak banget Gak ada gatal Sanggorokan Gak ada apa Kayaknya Kalau udah begini Tapi kalau misalkan Masih mentah Masih ada racunya Itu Di Di lidah itu Getar Ataupun Kayak tebal Ini lidahnya Jadi Makanya Edukasi itu Waktu kontennya Dede Indon Nah Supaya kita tahu Dede Indon sama Sahabat alam Bahwa kalau kita Makan ubi gadung Gak tahu caranya Ya Berakibat Patah Saksinya Seperti ini Ada juga yang dibikin uli ya Yang ditempuk Kita coba Hmm Ini Udah ubi aman Jadi kita yuk makan lanjut Nah Nah ke itu ya Makan lain Mak Cepat Jadi Kripiknya Kita pakai Kripik gadung Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim ini ya ini keretik dari tukang ini kecau jadi kalau kita mau makan ubi gadung harus tahu caranya ngolahnya harus yang benar dan juga tidak sembarangan orang bisa rata-rata orang tua dulu kita berjahit rasanya sama ini ya jauh saya rasu kecil dulu saya sering ikut ngambil kagini sama kakek jadi kadang ada rambut-rambutnya ya terima kasih 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 apapun makanan, sebenarnya di hutan itu banyak makanan, cuman kita tidak tahu ataupun tidak mengetahui cara untuk proses menguahnya nah seperti ubi gadung ini sebenarnya makanan yang enak sekali nah selamat untuk konten hari ini mungkin sekian, besok kita lagi lagi